Ada seekor burung gagak yang merasa sangat tidak puas dengan hidupnya. Suatu hari dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dengan dirinya yang sangat hitam. Lalu sang gagak menghampiri angsa itu dan berkata, kamu pasti burung paling bahagia di dunia. Kamu sangat putih dan cantik. Semua orang pasti menyukaimu. Si angsa menjawab, Mulanya saya juga merasa begitu sampai saya melihat seekor burung kakak tua yang memiliki dua warna. Saya pikir burung kakak tua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Lalu si gagak mendekati burung kakak tua dan mengatakan hal yang sama. Kakak tua menjawab, saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni. Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, Merak, kamu sangat cantik. Banyak orang suka melihatmu. Tetapi ketika orang melihatku, mereka hanya ingin aku pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Sang merak berkata dengan sedih, Saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tetapi karena keindahan ini, saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya akan senang sekali jika bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Saya justru iri padamu. Gagak, kamu bisa bebas berpergian kemana-mana. Lalu apa makna yang terkandung dalam ilustrasi ini? Sebagai manusia, kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akibatnya kita selalu merasa kurang atau tidak puas dengan keadaan kita. Kita selalu berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada kita. Kita selalu berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada kita. Mereka lebih bahagia, lebih cantik, lebih kaya, lebih pengertian, lebih hebat, dan lain sebagainya. Ada sebuah peribahasa yang tepat menggambarkan hal ini. Rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Sesungguhnya perilaku seperti itu bisa menjerunguskan kita. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaan kita. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaan kita. Walaupun keadaan kita nampaknya tidak sebaik orang lain. Jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menemukan kelebihan kita dibandingkan orang lain. Tuhan telah menciptakan manusia secara luar biasa dan adil. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jika kita hanya mengusatkan perhatian pada kekurangan yang kita miliki, itu berarti kita tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan. Lagi pula, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu baik. Keadaan kita sekarang inilah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita pernah melihat keadaan teman kita yang sepertinya memiliki kehidupan yang sangat ideal. Sejak kecil, dia sangat disayang oleh orang tuanya. Apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan dengan mudah. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kesusahan seumur hidupnya. Sementara keadaan kita tidak seberuntung dia. Bagaimana sikap kita? Apakah kita merasa iri dan mengeluh karena keadaan kita yang tidak sama dengan teman kita itu? Atau kita bisa tetap bersyukur karena kita tahu bahwa kesulitan itu kadangkala diperlukan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh? Jika kita mengeluh atas keadaan diri kita, kita menjadi seperti gagak yang tidak pernah merasa puas dengan hidupnya meskipun memiliki kebebasan dan tidak ditempatkan di dalam sangkar seperti burung-burung lainnya. Ini sama halnya dengan pembahasan kita dalam Kitab Roma 11 ayat 1-2 dan ayat 29-32. Dalam ayat pertama dan kedua, kita mendapati Rasul Poles mengungkapkan kerinduannya agar bangsa Israel dapat mendapatkan keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Meskipun terdapat sebagian yang tidak percaya, Allah tetap memiliki rencana yang tak terduga. Kita dapat belajar dari sini bahwa kita harus bersyukur atas kemurahan dan kasih Allah yang senantiasa melibatkan kita dalam rencananya meskipun kita tidak selalu mengerti sepenuhnya. Ayat 29 mengingatkan kita tentang panggilan dan karunia Allah yang tidak dapat dicabutnya. Inilah alasan kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk bersyukur. Allah, dalam rencananya yang sempurna, telah memilih kita untuk menjadi miliknya dan untuk mengalami kehidupan yang berarti melalui iman dalam Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri setiap hari. Namun, pada ayat 30-32, Paulus juga mengingatkan kita akan kedermawanan dan belas kasih Allah yang tak terbatas. Kita semua, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain, pernah hidup dalam ketidaktaatan. Namun Allah dengan murah hati memberikan kesempatan bagi kita untuk memperolah belas kasihnya. Ini adalah alasan lain mengapa kita harus mengucap syukur tanpa henti. Karena Allah tidak hanya memilih kita, tetapi juga mengasihi kita bahkan saat kita masih berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menjadi umat yang berterima kasih. Mari kita bersyukur atas rencana Allah yang tak terduga. Atas kasih dan belas kasihnya yang abadi. Dan atas kesempatan yang diberikannya kepada kita untuk menjadi bagian dari keluarganya. Semoga kita selalu mampu melihat tangannya yang bekerja dalam hidup kita. Dan dengan rendah hati mengucapkan syukur dalam segala hal. Amin.